Intro Piala AFF tinggal sebentar lagi Selama ini timnas Indonesia rencana melakukan training cup di Bali Sedangkan saingan di Piala AFF 2020 nanti sudah mengumumkan jadwal uji coba sebelum turnamen dimulai Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan jelang Piala AFF 2022 di Bali Tetapi masih belum ada wancana lawan dari Timnas Indonesia pada laga uji coba jelang Piala AFF 2022 Sementara itu lawan-lawan Timnas Indonesia sudah memiliki rencana uji coba Tim yang pertama adalah Timnas Malaysia yang sudah mengeluarkan nama lawan mereka jelang Piala AFF 2022 Federasi Sepak Bola Malaysia telah merilis dua calon lawan Timnas Malaysia untuk mempersiapkan jelang Piala AFF 2022 yaitu Kamboja dan Maladewa Timnas Malaysia akan melawan Kamboja di Stadion Nasional Bukit Jalil 9 Desember 2022 Dan Timnas Malaysia akan melawan Maladewa di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur pada 14 Desember 2022 Sedangkan Timnas Vietnam bakal merasakan kesempatan lebih mewah lagi mereka sudah dipastikan akan bertemu dengan raksasa asal Eropa Pertemuan ini jadi bagian dari program Tour Asia dari raksasa Liga Jerman sekaligus kuara Liga чемfian Eropa musim 1996-1997 Timnas Vietnam menjadwalkan pertemuan mereka melawan Borussia Dortmund akan dilaksanakan pada 30 November 2022 Timnas Vietnam bakal melangsungkan uji coba berikutnya sebagai bagian dari persiapan jelang Piala AFF 2022 nanti Lalu Timnas Thailand belum mengeluarkan nama lawan untuk laga uji cobanya Tetapi mereka mengkonfirmasi bakal langsung mengadakan dua laga uji coba Ternyataan tersebut disampaikan sesuai sang ketua umum rapat dengan jajaran PAD Sehingga PAD menegaskan bahwa mereka ingin melanjutkan dominasinya di Asia Tegara Somyot mengatakan bahwa PAD bersama pelatih Timnas Thailand sudah membuat program bagi Timnas Senior mulai November sampai 18 Desember Dikutip dari akun resmi Facebook PAD, Somyot mengatakan sesuai rencana yang sudah dibahas tim teknis dan Timnas dengan mono-walking Akan ada dua pertandingan pemanasan untuk persiapan sebelum turnamen antara 13 November sampai 18 Desember Jadi pertanyaan yang mendalam sekarang ini, apa betul pelatih Sintayong mundur dari Timnas Senior? Kalau iya, lalu siapakah yang menjadi pengganti Sintayong menjadi pelatih Timnas Indonesia Senior? Sedangkan Piala AFF akan dimulai kurang dari dua bulan Saya tunggu komentar kalian di kolom komentar Sampai disini dulu informasi dari saya Dan terima kasih sudah tonton video ini sampai habis Kurang lebihnya dari saya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh